Ayo, teman-teman sudah pada tau belum tanaman karnivor? Nah, buat yang pengen tau apa itu tanaman karnivor, ikuti terus video ini ya Nah, kebetulan nih, Manukura lagi main ke Insectivorous Plant, Surabaya Bisa dilihat nih, koleksi tanaman karnivornya komplit disini Baik dari dalam Indonesia ataupun dari luar Indonesia Semuanya ada disini Untuk tanaman karnivor ini, kebanyakan membutuhkan suhu dingin Akan tetapi, tetap membutuhkan sinar matahari ya teman-teman Pemeliharaan dan perawatannya cukup mudah Tidak banyak membutuhkan pupuk dan lainnya Cukup menjaga media tanam agar tetap lembab Tanaman karnivor ini dapat secara alami Menangkap serangga atau binatang lainnya Dapat juga kita berikan langsung ke tanaman ini Banyak macam, banyak jenisnya, begitu juga bentuknya Nah, seperti kantong semar ini Banyak berbagai macam bentuk dan jenisnya Ada pun, tanaman flytrap ini juga mempunyai bentuk yang unik Nah, kali ini kita masuk ke greenhouse insectivorous plant Disini berbagai macam kantong semar Ya, bisa dikatakan ini indukannya Karena sudah mencapai ukuran kantong yang maksimal Banyak macam jenis kantong semar yang di crossbreed disini Sehingga menghasilkan satu varian baru Itu kantong semar dengan bentuk dan warna yang sangat menarik Dari bentuk kantongnya, warnanya Banyak sekali varian yang dihasilkan disini Oke, coba lihat sendiri Ada yang bisa sebesar ini Tuh, menarik bukan? Nah, ada juga yang kecil dan kimut nih Ada yang unik juga nih Kantongnya muncul di tengah-tengah daun Nah, ini warnanya sudah menarik Menarik ada pula yang mempunyai taring lho Nih, lihat tuh taringnya Menarik bukan? Ada keunikan di setiap jenis tanaman carnivore disini Baik dari warna ataupun bentuk dari tanaman tersebut Nah, kalian suka yang mana nih tanaman carnivore nya Buat yang tertarik untuk memiliki tanaman carnivore ini Bisa hubungi Inceptivorous Plain di Instagram ya Dan jangan lupa like dan subscribe channel Manukura Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax